Intro Salurkan bantuan penerima manfaat Dinas Sosial Ajak Camat Sekabupaten Toraja Utara Lakukan pendataan warga Hal tersebut disampaikan Mira Bangalino Siang tadi di Marante Sebagai ujung tombak pemerintahan Camat diharapkan mampu memberikan data akurat Ke Dinas Sosial Untuk dilaporkan ke pusat paling lambat 3 hari ke depan Penyaluran bantuan sembako ini disalurkan Selama penanggulangan COVID-19 Ya sebenarnya kami dari Dinas Sosial Pertemuan kali ini itu membahas tentang Kebijakan pemerintah dalam perlindungan sosial Kebijakan pemerintah dalam perlindungan sosial itu Terkait PKH Kemudian bantuan sembako Untuk masyarakat miskin Jadi penyampaian Bapak Presiden Bahwa jumlah KPM Keluarga penerima manfaat Jadi kadang kita agak bingung Orang susah mengartikan Bahwa ini KPM apa Jadi KPM adalah keluarga Jadi kepala keluarga Dari PKH Bantuan sosial PKH Naik dari 9,2 juta Menjadi 10 juta penerima bantuannya Kemudian itu seluruh Indonesia Kemudian untuk sembako Memang naik sekitar Dari 150 ribu 150 ribu rupiah menjadi 200 ribu rupiah Jadi khusus untuk Toraja Utara itu Kita mendapat bantuannya itu 12.635 keluarga penerima manfaat Jadi itu per Januari Berdasarkan kebijakan pemerintah Makanya kami mengumpulkan camat Untuk berkolaborasi Berkoordinasi bahwa Kami juga Pengen meminta data Data kepada para camat Karena sebagai Ujung kompak pemerintah Yang lebih tahu Masyarakatnya Tolong memberikan kami Data-data Masyarakat miskinnya Jadi Dari pemerintah Menyampaikan bahwa Ini akan diberikan Bantuan Sembako Ada memang kenaikan jumlah Penerimanya Selama penanggulangan COVID-19